Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini masih menjadi perbincangan publik mengenai wacana perpindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur nah yang menjadi pertanyaan publik adalah siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin badan otoritas yang akan dibentuk pemerintah nanti karena disana ada nama Basuki Jayapurnama kemudian Bambang Brojonegoro sebagai Menristek kemudian ada Aswar Anas Bupati Banyuwangi dan yang keempat adalah Tumiyana sebagai Direktur Utama Wijaya Karya menarik memang untuk kita bahas teman-teman karena disana ada Basuki Jayapurnama yang namanya cukup populer dan kemarin juga ada Aksi 212 menolak keberadaan Ahok di Pertamina dan ini Ahok malah menjadi salah satu kandidat yang akan memimpin ibu kota di Kalimantan Timur nah teman-teman pembahasan kali ini kita akan melihat apa pendapat para tokoh terkait rencana dari Presiden Jokowi yang akan memilih 4 orang nanti menjadi salah satu yang akan menjadi pimpinan badan otorita di Kalimantan Timur nah teman-teman disini ada Pak Sandiaga Uno yang menyoroti terkait keberadaan Ahok yang diunggulkan untuk menjadi calon sebagai pimpinan di badan otorita yang akan mengurusi perpindahan ibu kota dan pembangunan ibu kota baru di kawasan Kalimantan Timur ternyata teman-teman pendapat dari Sandiaga Uno ini cukup bisa dipertimbangkan karena Sandiaga Uno melihat bahwa jabatan Ahok di Komisaris Utama Pertamina itu sangat penting dan memerlukan waktu, kemudian tenaga, mencurahkan pikiran karena yang dihadapi di Pertamina juga cukup komplek dan itu perlu perhatian karena itu menurut saya apa yang disampaikan Sandiagao cukup beralasan bahwa Ahok supaya fokus di Pertamina karena tenaga pikiran beliau diperlukan di Pertamina nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik dari detikfinance.com teman-teman ada sebuah judul, sebuah artikel Ahok kandidat pengimpin ibu kota baru Sandiaga Uno buka suara nah ini menarik karena Sandiaga Uno kita tahu beliau adalah seorang pengusaha dan beliau juga pernah menjadi kandidat calon wakil presiden mendamingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kita lihat teman-teman pendapat dari Pak Sandiaga Uno menurut Sandiaga tugas Ahok di Pertamina sangat berat dan harus dibuktikan untuk menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dikeluhkan banyak halaya ini pendapat dari Sandiaga Uno bahwa keberadaan Basuki Cahayapurnama ini dinanti kinerjanya di Pertamina karena Pertamina ini mengurusi banyak orang karena kebutuhan Pertamina juga kebutuhan masyarakat Indonesia kemudian teman-teman Sandiaga Uno juga mengatakan kalau dia diproyeksikan ke kepala badan otorita yang kita itu hak bererogatif presiden dan saya nggak ada komentar lah kata Sandi di acara Populi Center dan Smart FM Network di Jakarta pada hari Sabtu 7 Maret 2020 ini teman-teman kalau persoalan Ahok nanti dipilih menjadi kepala badan otorita oleh Presiden Jokowi ini Sandiaga Uno tidak berkomentar banyak karena memang pemilihan seorang pejabat yang ditunjuk di badan otorita itu adalah kewenangan dari Presiden Jokowi kalau Presiden Jokowi ini sudah memilih Ahok misalnya maka Sandiaga Uno tidak bisa berbicara banyak mengenai hal itu karena itu memang hak dari Presiden Jokowi kemudian teman-teman Ahok sendiri terbilang baru mengemban sebagai Komut Pertamina Sandiaga pun mengungkapkan banyak tugas penting yang harus dijalankan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu tugas berat Pak Ahok kita cek dulu nih gimana nih hasil rekam jejaknya di bulan-bulan ini di Pertamina seperti apa saya rasa kita juga yakin bahwa pembinaan sektor migas juga penting dan kita berharap dia menghapus mafia migas meningkatkan transparansi membuas 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 produksi mengurangi import migas mengurangi defisit pendagangan kata Sandiaga Uno nah ini teman-teman tugas berat yang dikerjakan Ahok sebagai Komisaris Utama di Pertamina tentu saja sebagai Komisaris Utama bertanggung jawab terkait yang ada di Pertamina dan ini tugas berat karena disana banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Basugi Jaya Purnama dan kalau kita lihat teman-teman Ahok ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina kan belum lama jadi biar masyarakat ini melihat kinerja Ahok dalam waktu 3 tahun 4 tahun atau 5 tahun jadi kita melihat kesana karena hasil kerja itu dinilai setelah dia selesai menjalankan tugas nah kalau Ahok belum 100 hari katakanlah ini sudah diangkat kembali menjadi kepala badan otoritas yang melakukan perpindahan ibu kota kemudian pembangunan ibu kota ini bagaimana dengan di Pertamina karena itu kemarin juga banyak politisi yang mengatakan kalau Ahok nanti sekiranya ditunjuk menjadi kepala badan otoritas maka sebaiknya dia mengunturkan diri dari Pertamina tetapi lagi-lagi teman-teman orang menyorot bahwa kalau kinerjanya ini belum selesai tugasnya belum selesai kemudian pindah ke tempat lain bagaimana orang bisa melihat bahwa Ahok punya prestasi di Pertamina ini yang perlu dipertanyakan nah teman-teman kalau kita melihat kebelakang tentang apakah Ahok itu berhasil memimpin ibu kota Jakarta kita lihat teman-teman pada tahun 2017 kemarin ketika ada debat calon gubernur DKI Jakarta disana ada kandidat namanya Anies Baswedan Sendaga Uno ada Ahok kemudian Jarut Saiful Hidayat kemudian setelah itu ada Ahye yang kemarin bersaing menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta itu menarik untuk kita simak nah kali ini teman-teman saya akan buka video ulang bagaimana debat calon kepala daerah DKI Jakarta yang akan merepresentasikan apakah Ahok itu berhasil mengelola Jakarta menata ibu kota Jakarta atau tidak karena setelah pemilihan pemilu di DKI Jakarta itu yang menang adalah Anies Baswedan Sendaga Uno nah dari kacamata itu kita bisa melihat apakah Ahok berhasil mengelola Jakarta karena yang akan dikelola jika Ahok nanti di Kalimanan Timur juga mengelola sebuah ibu kota ibu kota baru nah kita melihat ibu kota lama yang ada di Jakarta bagaimana Ahok mengelolanya kita lihat teman-teman video yang berikut ini program penertiban kawasan kumuh normalisasi sungai pembangunan waduk dan penanggulangan banjir di Jakarta menghadapi kendala dari masyarakat yang tidak ingin digusur atau dipindahkan ke rumah susun saat ini fakta juga menunjukkan bahwa sebagian penduduk yang sudah dipindahkan ke rusun menunggak pembayaran sewa karena tidak punya pekerjaan tetap atau pendapatannya turun drastis pertanyaan harus dijawab dalam waktu 2 menit apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh setah banjir apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil ketegasan paslon penting dalam hal ini karena dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan akan dibangun 50 ribu unit rumah susun di Jakarta waktu diberikan kepada paslon ketiga nah ini kita sudah tahu teman-teman pertanyaan dari Irakusno yang mempertanyakan apakah penggusuran itu akan terus dilakukan karena apa yang dilakukan Basuki Cahayapurnama kemarin kan menggusur warga yang intinya warga itu menempati lahan milik pemerintah daerah Jakarta dengan alasan itu maka terjadi penggusuran nah setelah penggusuran mereka ditempatkan di rumah susun ada yang menunggak dan sebagainya kita lihat teman-teman jawaban dari paslon 01 yaitu Anies Baswedan kita lihat sekarang minggu lalu saya datang ke Bukit Duri ikut dalam syukuran karena warga Bukit Duri menang di PT UN menghadapi Pemda DKI Jakarta apa yang terjadi di tempat itu ketidakadilan dilaksanakan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat tumpul tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin lemah tajam prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin yang kita lakukan adalah menghilangkan kemiskinan terkait dengan ini maka kita akan tegas kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal peremajaan kota penataan ulang bukan dikosongkan apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur rasa keadilan dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta di Ciliwung kemarin seorang ibu datang Pak Anies ayah saya dilahirkan di titik ini di tanah ini persis di sini mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu kita semua belum sampai ke Jakarta orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu kami akan tegas kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan tetapi kami akan musyawarah pemindahan pemindahan bila itu dilakukan maka pemindahan itu dengan memperhatikan haknya dengan memperhatikan penghidupannya dan sekali lagi prioritas kita justru pada peremajaan ketika warga ini bukan tempat pertama Jakarta berbagai tempat di dunia mengalami hal yang sama di tempat lain urban renewal bisa dilaksanakan maka di Jakarta pun urban renewal akan bisa kita laksanakan satu lagi yang tidak kalah penting di dalam mengelola ini kita harus memperhatikan nasib bukan saja mereka yang dipindah tapi anak-anaknya dan fasilitas pendidikan setelah kesehatan untuk semua yang waktu habis nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Anies Baswidan yang pada waktu itu dia belum menjadi seorang gubernur masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta dia mengatakan bahwa tidak ada penggusuran kalau terjadi penggusuran misalkan seperti tadi ada musyawarah ada pembicaraan bagaimana dipindah kemudian bagaimana orang yang dipindah itu akses kehidupannya berikutnya ini terus berjalan ini cukup menarik teman-teman yang disampaikan oleh Anies Baswidan yang intinya dia mengatakan tidak ada penggusuran kemudian kita lihat teman-teman pernyataan juga dari AHY mengenai terkait penggusuran itu kita lihat videonya paslon pertama harap dijawab dalam waktu 2 menit apakah Anda akan menjalankan kebijakan penggusuran guna mengatasi persoalan penertiban daerah kumuh serta banjir apakah kebijakan relokasi ke rumah susun juga akan diambil ketegasan diharapkan dari para paslon dengan tegas saya mengatakan kami akan membangun menata Jakarta tanpa menggusur mengapa terbukti penggusuran hanya akan meningkatkan kemiskinan urban poverty meningkat secara tajam mereka kehilangan segalanya they lost everything kehilangan tempat tinggalnya kehilangan mata pencahariannya yang tadinya dia bekerja mencari nafkah di sebuah habitat berinteraksi dengan tetangga dengan warga tiba-tiba tercabut puluhan kilometer tanpa diperhitungkan bagaimana nasib selanjutnya anak-anak mereka bagaimana saya bertemu langsung mereka sampai dengan hari ini masih menangis masih sedih hatinya ketika digusur begitu saja tanpa ada kompensasi tanpa ganti rugi dan tidak diperhatikan sama sekali untuk itu kami meyakinkan bahwa korban gusuran yang hari ini masih trauma terutama lansia ibu-ibu dan anak-anak mereka mereka stres semuanya itu perlu kita perhatikan pertama-tama kita yakinkan mereka mendapatkan perhatian kesehatan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya dan kami meyakini banyak cara lain untuk bisa menata Jakarta mempercantik kotanya tetapi dengan tidak melukai hati warganya ini penting ini komitmen dan ini adalah paradigma yang akan kami bangun dalam membangun Jakarta ke depan dengan demikian kita berharap bahwa Jakarta benar-benar tumbuh sebagai kota yang manusiawi ingat gedung-gedung beton-beton ini hanyalah benda mati Jakarta rohnya adalah manusia dan warganya sistem ruang kehidupan merupakan tempat interaksi antara manusia lingkungan dan semua sarana-prasarana yang tersedia di dalamnya dengan demikian jangan hanya kita membangun badannya tetapi bangunlah jiwa kota ini Jakarta untuk Indonesia kita bisa kalau kita bersatu kreatif dan juga dengan akal nurani dan hati nurani yang baik insyaallah itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan AHY yang tadi saya salah mengatakan bahwa Anies Baswedan nomor urut dua kemudian AHY nomor urut satu pada waktu pencalonan menjadi gubernur DKI Jakarta yang menarik teman-teman yang disampaikan AHY bahwa gedung-gedung beton itu adalah barang mati atau benda mati yang perlu dibangun adalah bangunlah jiwanya bangunlah jiwa masyarakat kota Jakarta bangunlah wawasan cara pandang berpikir yang cermat kemudian humanis dan sebagainya inilah yang disampaikan oleh AHY maupun oleh Anies Baswedan pada waktu debat pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nah teman-teman terkait itu semua ini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana mengelola sebuah ibukota bagaimana mengelola sebuah wilayah apakah dengan cara mengusur warganya sehingga warganya ini berpindah tempat kemudian ada yang mendapatkan pekerjaan ada yang tidak mendapatkan pekerjaan bahkan ada yang nunggak membayar rusunawa ini menjadi PR bagi kepala daerah nah itulah teman-teman menata kota Jakarta apakah Ahok kemarin berhasil menata kota Jakarta sehingga dia diunggulkan untuk menata kota ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur nah terkait dengan itu semua teman-teman ternyata kalau Presiden Joko memilih Ahok menjadi kepala badan otorita pembangunan di Kalimantan Timur ternyata didukung oleh Muhaymin Iskandar Muhaymin Iskandar mengatakan Ahok punya pengalaman menata kota kita lihat beritanya teman-teman di Kumparan Jakimin soal Ahok jadi kepala badan otorita ibu kota baru bagus berpengalaman Jakimin mengatakan seperti itu kenapa Jakimin mengatakan seperti itu karena Jakimin ini adalah bagian dari koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin di pemerintahan sekarang sehingga apa-apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi tentu akan didukung oleh Pak Muhaymin Iskandar nah berikut teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Muhaymin Iskandar ketum PKB Muhaymin Iskandar menilai tak masalah jika Ahok yang akhirnya dipilih Jokowi menjadi kepala badan otorita ibu kota baru gak masalah kalau di Ahok mau kalau diusulkan bagus kata Jakimin kemudian bagus Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita mungkin salah satu kandidat yang bagus Imbuh Cahimin itulah teman-teman gambaran terkait Ahok yang diunggulkan menjadi kepala badan otorita di Kalimantan Timur tetapi kalau kita melihat teman-teman bahwa memang Ahok ini punya pengalaman karena beliau pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta artinya Ahok punya pengalaman menata kota menata ibu kota Jakarta itu adalah pengalaman sehingga dia punya prestasi itu itu kalau dilahir dari pengalaman kemudian kalau kita lihat lagi Bambang Brojonegoro yang saat ini menjadi menristek dia memimpin kementerian tetapi dia belum pernah menjadi gubernur dia memimpin wilayah yang cukup besar seperti Jakarta jadi Pak Brojonegoro ini belum punya pengalaman sebagai gubernur kemudian kita lihat lagi Aswar Anas menjadi Bupati Banyuwangi ya benar Aswar Anas menjadi Bupati memimpin sebuah wilayah tetapi wilayahnya itu tidak terlalu besar beda kalau memimpin misalkan Jakarta ini kan wilayah cukup besar dan sifatnya ini gubernuran tetapi kalau Aswar Anas ini sebagai bupati kemudian yang berikutnya adalah Direktur Utama Wijaya Karya Bapak Tumiyana yang orang memprediksi bahwa beliau memang cocok menjadi sektor atau bagian tim teknis selamangan karena dia sebagai kepala atau Direktur Wijaya Karya dalam hal pembangunan jadi kalau kita melihat Tumiyana kemudian Aswar Anas Brojonegoro maka yang banyak berpeluang menjadi kepala badan otorita yaitu Basuki Jayapurnama itulah kira-kira teman-teman prediksi siapa-siapa yang nantinya bakal dipilih Jokowi menjadi kepala badan otorita di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur itulah teman-teman pembahasan kita kali ini dan sekali lagi teman-teman silahkan tulis komentar di bawah ini bagaimana pendapat Anda jika Ahok menjadi kepala badan otorita di pemerintahan baru di Ibu Kota Baru Kalimantan Timur dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati